Intro Ya itu, kalau pendapat saya gitu, ini sih kadang-kadang pemikiran orang kan berbeda-beda Pemahaman orang juga berbeda-beda, ya tergantung di mana kita belajar, di mana kita mendapatkan Pembelajaran itu juga menentukan, terutama juga pengalaman, pengalaman juga memegang peran penting Terhadap pemahaman seseorang Saya juga sering kok ditanya masalah Kan banyak orang yang mengejarnya, mengejar Iya, dan tidak mati Wih, dan apa yang paling apik, yang paling bagus itu, wih, dan apa yang paling bagus Saya kadang-kadang ditanya itu kadang-kadang, sujur saya kadang-kadang bingung gitu Karena kita kan memang tidak salah, saya pribadi, pemahaman saya kan Tidak hanya terbatas ke arah apa yang dibaca, itu kalau saya Tidak hanya ke arah apa yang kita bahasa, tapi memaknai apa yang kita baca Jadi saya itu sering ditanya seperti itu Pilih dana yang paling bagus apa, misalnya itu Terjawabnya gampang, bahwa bagi saya itu ya istighfar, istighfar dengan alhamdulillah Saya, versi saya, sekali lagi ini versi saya Karena itu tadi kembali lagi ke apa yang tadi saya sampaikan bahwa Bahwa saya itu tidak fokus, tidak apa, tidak fokus 100% Karena apa yang dibaca, tapi memaknai apa yang dibaca Itu bagi saya lebih utama Kita berbicara istighfar Kenapa istighfar itu suatu widitan atau amalan yang bagus menurut saya Istighfar itu bukan, menurut pendapat saya itu bukan cuman Astagfirullahaladzim Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan keistighfar itu menjadi sebuah tindakan nyata dalam kehidupan Jadi, jadi istilahnya Jadi orang mau ribuan-ribuan membaca istighfar, bagus Saya lagi tidak ngomong istighfar tidak bagus ya Maksudnya dalamnya tidak sedang ngomong Orang yang membaca widitan istighfar itu tidak bagus, tidak Tapi akan lebih bagus itu kalau mewujudkan keistighfar itu Istighfar kan hakikatnya kan minta maaf, minta ampunan Itu diwujud dalam sehari-hari Contoh, kayak mungkin kita punya salah dengan orang Nah, kita datang ke tempat orang tersebut untuk minta maaf Terutama, sebenarnya itu orang tua sebenarnya Orang tua kita sering minta maaf Nah, tentunya juga Misal kita menjaga diri kita dari dosa-dosa kesalahan Itu juga wujud istighfar sebenarnya Jadi, intinya mewujudkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari Bukan hanya mengucap astagfirullahaladzim Tapi, tetap bukan sekali lagi saya tak mau keinginpuk pada salah penerima Jadi, yang membaca ya nubah bagus Itu alangkah lebih bagus lagi kalau mewujudkan Berarti menghidupkan istighfar Ya, betul kurang lebih seperti itu Apa maknanya kata bismillahirrahmanirrahim Artinya terjemahnya Isi surat kandungan gue bismillahirrahmanirrahim Kalau yang saya pelajari Karena yang bahas itu tadi kan nurung rampung Sebenarnya Al-Quran Hakikatnya kan cuma membahas masalah Terutama 30 cus Karena ini hubungan manusia dengan manusia Dan manusia dengan Tuhan Ananemum seperti itu Jadi, sepemahaman saya Bahwa satu Al-Quran itu 30 cus itu Kalau diringkes Itu munculnya cuma Al-Fatihah Al-Fatihah, diringkes Itu munculnya cuma bismillahirrahmanirrahim Nah, bismillahirrahmanirrahim diringkes lagi munculnya alif Jadi, intinya itu di Jadi, sebenarnya balik namanya meng di Tapi kalau hal ini ya mungkin agak sedikit Apa ya, pembahasannya agak sedikit Ya, karena kan alif berbicara Alif itu berbicara dengan diri Itu nanti sebenarnya hakikat semua Ajarannya aku balik-balik diri sebenarnya Alifnya diri Diri, ingsun Malah aku sih malah tidak menjendrehkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah tidak seperti itu Malah malah Bismillahirrahmanirrahim malah diringkes Deringkes cuma munculnya alif Jadi, Al-Quran gue diringkes Al-Fatihah, Al-Fatihah diringkes Jadi, cuma anaknya bismillahirrahmanirrahim Hakikat berarti sih, inti dari Al-Quran gue ya Al-Fatihah gitu Inti dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Inti dari bismillahirrahmanirrahim Alif Saya lihat kadang orang Kalau tidak nyabai atau tidak maha Atau tidak mahasiswa Apa yang amalkan Satu-satunya militan Kadang dia hanya Mengucapkan Ilangan aku itu Maka, tadi balik itu Yang tersiratkan Untuk mencapai Titik itu seperti apa Kesadaran diri Dia lagi Manekes Kalau istilah jawanya Manekes Nah itu Membunuhnya api itu Seperti apa Tidak pedro Tadi awal Dukal disebutkan Bahwa itu memang Membutuhkan suatu Kemahaman yang lebih Mungkin ditempa oleh pengalaman Sebenarnya Ditempa oleh pengalaman Apa ya Saya itu seringkali Ini kayak gini Saya menggambar Seringkali Kita itu terjebak Dalam suatu frekuensi Seolah pikir Jadi kita kadang-kadang Tidak mau keluar Dari frekuensi tersebut Jadi dalam arti Pada saat kita Istilahnya kayak Kelas-kelasan saja Kita dalam sekolah Kita kelas 3 Jadi kita kayak terkumpul Di kelas 3 Terus itu Tidak mau masuk Tidak mau keluar Di kelas 3 Dan disini Yang memang dibutuhkan Keterbukaan hati Keterbukaan pola pikir Dan juga kita disitu Belajar untuk Tidak fanatik Dan intinya Sebenarnya Pembelajaran paling gampang Bagaimana kita bisa Melihat satu obyek Dari sudut pandang Yang sangat luas Jadi kalau kita Sudah masuk ke ranah itu Nanti kita bakal Lebih mudah mencerna Apapun yang sedang Kita belajar Ya kayaknya tadi Kita sebutkan masalah Kayak istighfar tadi Seperti itu Jadi kita maknai Orang kan mungkin terjebak Maaf ya Misalnya Kayak menjalani istighfar Seribu kali Misalnya kayak gitu Karena banyak kan Seperti itu Saya sering ngomong Itu bagus Bukan buat itu Tidak bagus Tapi lebih bagus lagi Coba istighfar Cuma sekali aja Tapi Di wujudan Dan bersahiri Kan lebih keren Tolong-olong aja Kayak Tadi karena ngomong Awal-awal Hamdalah Hamdalah kan Wujud bersyukur Ya wiri dan Sikiran Alhamdulillah Alhamdulillah Berberan Tapi kan wujudkan Kehamdalahan Dalam kehidupan Sehari-hari Keren Bersyukur kan Ya sisihkan Rejati Dan sebagainya Menghargai Apa yang kita punya Itu juga Wujud Hamdalahan Tentukan lebih keren Itu yang kadang orang Tidak Dinyat 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 Apakah memang Harus ada Fasa gimana Dengan Hitungan Wiri dan Alhamdulillah Amdalah Tau istighfar Dinyat Sekian Kalau dia Bisa mencana Itu Atau memang Harus ada Pengalaman Atau ada Yang mengasih Tahu Itu Yang penting Bab Bab ilmu Ini 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 juga pendapat Bab ilmu Bab ilmu Pengetahuan Itu memang Sulit Untuk Dibikin Dibikin Apa ya Standarisasi Jadi Maksudnya Dalam artikel ini Kalau kita Kalau tadi Ada omongan Bahwa Butuh Pembimbing Misalnya ya Sekarang Ada 10 siswa Saja Dibimbing Semua Dengan Pelajaran yang sama Belum Tentu Tampangnya Sama Jadi Dari sini Memang Kualitas diri Juga Ditentukan Itu tadi Bahwa Sebenarnya Mungkin Kalau 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 Pemahaman Saya Kita Di awal Belajar Untuk Melihat Sesuatu Hal Dari sudut Pandang Yang luas Contoh Misalnya Kita Berempat Anasin Kopi Kopi Saja Kopi Sekarang Sederhana Saja Mas Teguh Apa Melihat Kopi Namun Kok Aku Apa Melihat Kopi Mas Apu Apa Misalnya Contoh Orang Yang Kualitasnya Rendah Kemampuannya Belum Itu Mungkin Mas Teguh Mungkin Melihat Kopi Hanya Sebatas Hitam Saja Aku Ngertinya Hitam Nah Mungkin Saya Aku Mending Di atasnya Mas Teguh Aku Ngomonglah Orang Hitam Tapi Seger Hitam Tapi Seger Hitam Dari Dua Sudun Pandan Saya Bisa Menerjemahkan Kopi Dari Dua Mas Teguh Mau Sici Nah Ternyata Lebih Hebat Orang Hitam Orang Seger Dombe Tapi Bisa Ngomonglah Bahwa Kopi Kike Apa Gota Bawang Mumat Ya Gak Masalah Berarti Dia Memang Lebih Berkuat Dibanding Saya Aku Kan Orang Ngerti Bawa Kopi Gota Bawang Mumat Nah Apung 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 kita, ya monggolah itu terlalu terlalu tinggi ya melihat dari banyak sudut pandang saya terhadap tadi contoh-contohnya jadinya itu gampang memang tidak semua orang mau masuk kadang-kadang tidak pernah mau masuk kurang lebih seperti itulah kalau mau bahas masalah tapi amalan yang paling hebat itu hati yang kesadaran diri mungkin baik kalau tidak hebat ya bisa dianggap minta maaf ya itu tadi mungkin kalau itu saya jawabkan pada orang yang kadang-kadang terpaku dengan apa ya istilahnya pertanyaan miridannya apa yuk? tungannya apa yuk? dan sebagainya ya tadi aku suka dituas apa istifat aku kuncinya orang hidup di situ kadang-kadang saya itu ngomong aja gitu kamu pengen seneng ya di situ kamu pengen bahagia di situ kamu pengen rezekin ya ke angsel ya sebut di situ karena ya sekarang saya itu sering-sering ngomong sering menggambarkan doa ya ini misalnya kita versi sekali lagi ya ini versi saya penggambaran saya doa doa kan tetap kita yang kita harapan ujung dari doa kan dikabulkannya doa kan nah sekarang kita pelajari bahwa kenapa sih banyak doa yang tidak sampai banyak doa yang tidak sampai ke titik dikabulkannya doa memang di sini banyak sekali versi pembahasan yang membicarakan proses itu tapi kalau saya bahasa saya sederhana antara doa dan dikabulkannya doa kenapa tidak sampai-sampai menurut pendapatan saya itu ada dinding di situ ada hijab yang menghalangi doa itu untuk tidak sampai-sampai ke dikabulkannya doa padahal kan Tuhan kan menjanjikan bahwa setiap doa itu bakal dikabulkan nah kalau pembahaman saya itu ada-ada dinding nah dinding ini apa? nah versi saya dinding ini yang namanya dosa jadi dosa ini yang menghalang doa jadi makanya makanya saya ingat-ingat kalau ini pembahasan tadi ya mau lanjutkan pembahasan tadi fokus saya saya sering ngomong sama teman-teman fokus-fokusnya hancurkan dinding ini dulu dinding dosa ini hancurkan caranya apa? ya istighfar tadi jadi hancurkan dinding dosa jadi justru malah jangan jangan fokus ke arah dikabulnya doa sih malah juga tidak tidak usah fokus dengan doanya tapi hancurkan dinding doa ini aja sih jenis dinding doa sudah dihancurkan ya itu kan lancar apa sih? orang deniatnya tak kurasa ducap ya sudah sampai karena sudah tidak ada pengguna itu penggambaran sederhana dan itu juga salah itu verisanya dan juga saya juga tidak sedang ngomong bahwa itu yang benar seperti ini ya tidak jangan langsung fokus ke tujuan ya ya apa tentang busuk di uret dulu nanti bukti hijabnya gimana gitu ya sama tadi kayak mas tapi memang mencari jalan dan mencari jalan dan jalan yang mencari jalan dan jalan mencari jalan tapi memang memang kayak gini sih kita juga maklum kadang-kadang orang itu memang kan orang tipikal orang itu memang minta yang dikabulkan itu adalah kayak gini kalau ini mungkin kalau tadi pertanyaan seperti itu saya tuh menjawab dari versi yang berbeda saja jadi sebenarnya juga ada ada hal kayak gini bahwa perlu diingat bahwa bahwa dikabulkannya sebuah hajat itu tidak semudah kayak apa yang kita bayangkan itu banyak sekali faktor banyak sekali penyebab yang mungkin menjadi alasan untuk belum dikabulkannya ataupun diberikannya apa yang menjadi hajat kita dan memang kendala utama memang yang namanya dosa itu karena kalau saya mau pakai penggembaran yang berbeda ya ini berbeda kayak aku mau kalau tadi versi yang doa dikabulkannya doa di tengah-tengah ada hijab yang namanya dosa tapi ini hampir sama tapi saya itu memandang dari situ yang berbeda seringkali ada kayak gini ada dua gelas si jikwe amal lorongnya dosa anu dua gelas nah sebenarnya yang namanya yang namanya dikabulkannya sebuah doa kan pada saat prosentase antara isi gelas yang isi dosa dengan isi isi amal sudah banyak amal kendalanya itu pasti gelas dosa itu lebih banyak nah makanya kalau bisa kalau ingin doanya dikabulkan ataupun apa yang diharapkan dikabulkan hentikan potensi kita melakukan dosa gelas ini disini dosa kita maksimal kita berusaha untuk ajak semuanya minimal boro-boro mengurangi tapi yang fokus kita itu mengisi yang amal ini jadi pada saat perbandingan antara gelas isi dosa dengan isi ini wis gede amal insya Allah saya itu pernah pernah punya pengalaman ini pengalaman pribadi benar-benar kan itu ada tamu orang Palembang orang Palembang datang dia datang saya kurang saya ngomeli ngomeli kayak ngomeli aku saya kurang apa lima waktu sudah senen kemis sudah sotakoh sudah hajat sudah sholat hajat maksudnya tahajut sudah ya sholat dua sudah nyembelek nyembelek waduh sudah anak yatim sudah dia itu sudah melakukan semua hal yang dia dia anggap itu baik tapi kenapa hajat saya itu belum dikabulkan aku ngomong anda itu datang sini dengan ngomong seperti itu itu malah semakin menjauhkan dari dari apa yang anda hajatkan aku takwai gambaran yang tadi gelas itu sebenarnya mungkin sebelum anda datang sini sebelum anda ngomong yang tadi anda sampaikan mungkin waduh gandis setitik banget tinggal sedikit banget sebenarnya tapi justru pada saat anda datang sini dan ngomong seperti itu kan sama saja dengan anda tidak percaya dengan Tuhan pada sama saja dengan anda itu sudun kalau Tuhan kayak orang yakin anda Tuhan berarti mengonokan malah nambah dosa jadi melayang jadi melayang tadinya mungkin tinggal sedikit sedikit banget mungkin pada sebenarnya itu ada suatu proses ada suatu hal yang memang jadi pertimbangan bukan untuk mengaburkan jadi sebenarnya udah kalau memang kita pengen-pengen apa yang kita lakukan apa yang kita hajarkan terkabur ya sudah fokus saja ke arah amal kebaikan saja malah justru malah kadang-kadang jangan fokus ke arah doanya itu juga penghantar penghantar sebuah doa ya karena dengan penggambaran prosentase tadi ini penggambaran sederhana ini juga paling lagi ini versi saya tidak pernah mencomot dari google ataupun dari youtube ini pemahaman saya